isbat zahir itu bukan dari salaf ya jadi masalah jadi begini di dalam Al-Quran dan hadis berkaitan dengan azat-azat Allah itu istilahnya ada ayat-ayat atau hadis-hadis mutasyabihat ayat atau hadis mutasyabihat itu artinya ayat atau hadis yang tidak jelas maknanya maknanya tidak jelas kemudian kebalikan dari mutasyabihat ada ayat-ayat atau hadis-hadis muhkamat muhkamat ini artinya ayat-ayat atau hadis-hadis yang jelas maknanya tidak menimbulkan keganjilan di dalam hati ini muhkamat nah menyikapi ayat-ayat mutasyabihat ini umat Islam ya ini ada tiga pendekatan di kalangan umat Islam apa pendekatannya ahlu sunnah wal jamaah menyikapi ayat mutasyabihat pendekatannya ada dua ada pendekatan tafwit ada pendekatan ta'wil tafwit itu artinya menyerahkan makna ayat mutasyabihat itu sesungguhnya hanya Allah yang mahatau itu tafwit namanya ta'wil ta'wil artinya mengarahkan ayat atau hadis itu pada makna yang tidak zahir pada makna yang tidak zahir karena ada dalil itu namanya ta'wil misalnya seperti ar-Rahmanu alala arash istawa Tuhan yang maha pengasih beristiwa kepada arash atau beristiwa di atas arash kalau ulama salaf mayoritas ulama salaf istawa itu pendekatannya tafwit artinya apa hanya Allah yang mengetahui makna tafwit makna istawa istawa ini hanya Allah yang mengetahui maknanya ini kalau yang tafwit ada yang ta'wil kalau yang ta'wil bagaimana istawa ini artinya Allah berkuasa kepada arash ini dua pendekatan lalu ada pendekatannya kelompok mujassimah atau musyabihat yang sekarang diikuti oleh wahabi wahabi menyebutnya ini dengan sebutan isbat menetapkan kata wahabi istawa ini artinya Allah duduk-duduk bersemayam di atas arash ini kata mereka ini ini isbat ini ini pendekatan orang wahabi mengapa mereka menyebut isbat mereka untuk menyendir bahwa golongan yang melakukan tafwit atau ta'wil ini berarti ta'wil atau menafikan terhadap ayat mutasyabihat sebenarnya bukan taktil bukan meniadakan bukan menafikan tetapi bagaimana itu konteksnya menyucikan Allah dari menyerupai makhluk dan menyucikan Allah dari memiliki kekurangan yang disebut dengan tanzeh sebenarnya itu jadi bukan isbat isbat itu bukan dari ulama salaf tetapi dari orang-orang mujassimah kalau yang dari para sohabat kalau yang generasi sohabat itu antara ta'wil dengan tafwit ini contoh misalnya di dalam ayat kursi ada ayat wasi'a kursiyuhus samawat kursinya Allah itu mencakup langit-langit dan bumi kursi ini kalau diartikan secara zahir itu artinya ya mungkin kursi tempat duduk begini yang namanya kursi kan tempat duduk kursinya Allah mencakup langit dan bumi tapi ternyata ada ulama salaf Ibn Abbas menafsirkan yang dimaksud kursi disini adalah ilmu ilmunya Allah jadi ta'wil maupun tafwit yang diambil oleh ahlus sunnah wal jamaah itu sebenarnya itu warisan pendekatan yang dilakukan oleh para sohabat dan murid-muridnya itu yang kita ambil jadi kursi aja ini riwayat di dalam Imam Bukhari ya Imam Bukhari meriwayatkan kursi itu maksudnya ilmunya Allah ini kata Ibn Abbas itu yang kita kita ikuti dan banyak contoh-contoh ta'wil atau isbat atau tafwit yang terjadi perbedaan di kalangan umat islam antara ahlus sunnah wal jamaah di satu sisi dengan kelompok wahabi di sisi yang lain nah karena pendekatan ini maka ahlus sunnah wal jamaah menegaskan ketika menafsirkan ayat istawa istawa itu maknanya dua apa? yang pertama hanya Allah yang mengetahui maknanya ini ulama salaf atau ulama sebagian ulama salaf dan mayoritas ulama belakangan ulama ulama istawa itu artinya Allah menguasai arash Allah yang mengatur arash kalau wahabi mengertikan Allah bersemayam bertempat di arash itu wahabi kalau ahlus sunnah tidak mau pada itu mengapa? karena Allah mahasuci dari tempat dan Allah tidak butuh pada tempat itu namanya keyakinan ahlus sunnah wal jamaah dan ini keyakinannya umat islam yang selalu menebarkan kedamaian menyebarkan islam kemana-mana dan ini keyakinannya para pejuang islam termasuk sultan sholahuddin al-ayyubi hadirin yang dirahmati oleh subhanahu wa ta'ala dan syekhul islam telah menjelaskan bahwasanya madhab utafid adalah diantara madhab alul bidha yang terburuk madhab utafid adalah diantara madhab alul bidha yang terburuk karena melazimkan banyak kelaziman yang buruk sebelum kita melanjutkan kita ingin menjelaskan ada tiga metode dalam memahami sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala metode yang pertama adalah memahami sifat-sifat Allah sesuai dengan zahirnya tanpa harus mentasbih dan tanpa harus mentakif yang dimaksud dengan tanpa harus mentasbih itu menyamakan sifat tersebut dengan sifat-sifat makhluk dan yang dimaksud dengan tanpa mentakif yaitu tanpa membagaimanakan yaitu kita boleh mentakif sesuai dengan penjelasan yang datang dalam Al-Quran dan Sunnah contohnya tatkala Allah berbicara tentang sifat tangan Allah menyebutkan beberapa kaifiyah tangan Allah subhanahu wa ta'ala contohnya tangan Allah ada dua ini kita mentakif tapi sesuai dengan batasan yang dijelasin dalam Al-Quran dan Sunnah kemudian disebutkan juga dalam banyak hadis-hadis bahwasannya tangan Allah ada jarinya kita mentakif iya kita mentakif tapi sesuai dengan yang datang dalam Sunnah-Sunnah Nabi s.a.w tangan Allah yaqbit ya dibentangkan dan digenggam seperti firman Allah subhanahu wa ta'ala wa maqadarullaha haqqa qadrih wal ardu jami'an qabdatuhu yaum al-qiyamah bahwasannya mereka tidak menganggungkan Allah dengan sebagaimana mestinya dan pada hari kiamat kelah bumi seluruhnya dalam genggaman Allah wa samawatu matwiatum biyaminih dan langit-langit dalam dilipat oleh tangan Allah subhanahu wa ta'ala kita mengatakan tangan Allah sangat besar ya besar daripada bumi dan langit sehingga bumi yang begitu besar langit yang begitu luas yang kata Allah subhanahu wa ta'ala wa samaa banaynaha bi'aydi wa inna lamusi'un langit yang kami bangun ya dengan kekuatan kami wa inna lamusi'un dan kami yang meluaskan langit tersebut ya dan sampai sekarang kita tidak tahu dimana pangkal langit dan ujung langit namun langit-langit tersebut pada hari kiamat kelah matwiatum biyaminih terlipat di tangan Allah subhanahu wa ta'ala dan ini semakin buktikan Allahu Akbar Allah maha besar namun lebih daripada itu tidak boleh mentakif jadi perkataan salaf bila kaif mentakif maksudnya tidak boleh kita bagaimanakan diluar dari penjelasan Nabi s.a.w. ini adalah madhab para salaf dan madhab al-sunnah wal-jama'ah yaitu memahami ayat-ayat sifat sesuai dengan zahirnya kita paham kalau kita disebut istiwa di atas kita paham maknanya ilmu al-alim kita ngerti maknanya ilmu sami'un basir wahu sami'un basir dia Allah yang maha mendengar lagi maha melihat kita ngerti apa makna mendengar kita mengerti apa makna dari melihat kita mengerti apa makna wajah bagaimananya kita tidak boleh mentakif hanya kita mengatakan bahwasannya subhatu wajihi bahwasannya wajah Allah itu bercahaya ini ada datang dalam hadith kita hanya bisa mentakif sesuai dengan yang disebutkan dalam hadith Nabi s.a.w. tapi cahayanya seperti apa wajahnya seperti apa tentunya kita tidak bisa mentakif kenapa karena dalam kaedah pembahasan tentang sifat itu adalah cabang dari pembahasan tentang zat kalau kita tidak tahu bagaimana zat maka tidak mungkin kita mengetahui bagaimana sifatnya kalau kita tidak tahu bagaimana zatnya maka kita tidak tahu bagaimana sifatnya kalau ada orang mengatakan ustaz anda mengatakan Allah turun ke langit dunia bagaimana kita bilang kita tidak bakalan tahu karena untuk mengetahui bagaimana Allah turun ke langit dunia pertama anda harus mengetahui hakikat zat Allah s.w.t sehingga anda tahu bagaimana caranya Allah turun jika anda tidak tahu bagaimana zatnya Allah anda tidak akan tahu bagaimana cara Allah turun yang kedua anda pun harus tahu bagaimana hakikat langit mana ujungnya mana pangkau mana batasan langit dunia mana selain dari langit dunia sehingga anda bisa tahu bagaimana kalau Allah turun ke langit tersebut nah kalau zat Allah anda tidak mengetahui, hakikat langit anda tidak mengetahui bagaimana anda bisa bayangkan Allah turun ke langit dunia jadi maksud saya, ini madhab yang pertama dalam bermuamalah dengan sifat-sifat Allah adalah ijra'in nusus ala zahiriha yaitu kita memahami sifat-sifat tersebut sesuai dengan zahirnya dan ilah sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah kenapa Allah SWT memperkenalkan dirinya dalam Al-Quran dan banyak-banyak, dan melalui Al-Quran dan juga melalui lisan Rasulullah dalam hadis-hadis yang banyak tentang sifat-sifat Allah SWT dan hamba-hambanya yang semakin mengenal sifat-sifat Allah akan semakin mengagumkannya dan akan semakin mencintainya dan akan semakin berharap kepadanya dan akan semakin rindu untuk bertemu dengannya, Allah mengenalkan sifat-sifatnya dan kemudian Al-Quran diturunkan dalam bilisanin arabiyin mubin dengan bahasa Arab yang jelas kami jadikan Al-Quran dalam bahasa Arab dengan bahasa Arab ini semua ada maknanya wajah, tangan kemudian sifat-sifat tersebut ada maknanya istiwa ini semua ada maknanya dalam bahasa Arab oleh karenanya kita memahami sesuai dengan konsekuensi dari bahasa Arab kita pahami namun yang tidak boleh adalah kita mentasbih, menyamakan Allah dengan makhluk karena Allah melarang tidak ada sesuatu pun yang serupa dengannya kemudian tidak boleh juga kita mentakif sekecuali dengan batasan takhif yang datang dalam nusus ini yang pertama ada pun madhab yang kedua dalam bermuamalah dengan ayat-ayat sifat adalah madhabu tafwid madhabu tafwid tadi yang telah kita jelaskan adalah kita tidak mengetahui makna sifat-sifat tersebut maksudnya apa? maksudnya benar-benar kita tidak memahami maknanya jangankan bagaimananya maknanya pun kita tidak tidak tahu kalau kita tidak tahu maknanya sama sekali maka tidak akan terbetik dalam benak kita bagaimananya karena maknanya kita tidak tahu kaifiyahnya terlebih lagi kita tidak tahu berbeda dengan madhab yang pertama madhab yang pertama kita tahu maknanya bagaimananya yang kita tidak ketahui bagaimananya yang kita tidak ketahui jadi tafwidul kaifiyah ada pun al-makna kita maklum, makna diketahui yang kedua, madhabu tafwid maknanya tidak diketahui tafwidul makna ilallah, kita menyerahkan maknanya kepada Allah, ya terlebih lagi kaifiyahnya, dan ini adalah madhab yang batil ya nanti akan kita jelaskan kebatilannya jadi maksudnya apa, madhabu tafwid tafwid artinya seakan-akan kalau Allah mengatakan ma ma ya iblisu ma manaka ma manaka alla tasjuda lima khalaqatu biyadaya ya, ketika Allah berkata wahai iblis, apa yang melarang engkau, apa yang menghalangimu untuk sujud kepada Adam yang aku ciptakan dengan kedua tanganku nah kalimat biyadaya kalau menurut madhab tafwid seakan-akan x x x paham jadi apa maksudnya biyadaya, wallah alam kita tidak tahu maksudnya apa maknanya pun tidak paham apa yang mengatakan apa maksudnya kita mengatakan tidak paham, itu tidak ada dalam bahasa Arab kalau kita bilang zaid, kita paham tapi kalau saya bilang deiz, antem tidak paham jadi seakan-akan x x x x ini konsekuensi dimadhabu tafwid maknanya pun kita tidak paham maka biyadaya dengan dua tanganku tidak dipahami maknanya seakan-akan kalimat x x x x ini madhab yang kedua madhab yang ketiga adalah madhabu ta'wil ta'wil artinya berusaha memaknakan memahami ayat-ayat sifat selain dengan makna selain daripada zahirnya selain daripada zahirnya biyadaya dengan kedua tanganku zahirnya adalah kedua tangan dan ini orang yang ahli ta'wil mereka paham maknanya adalah dengan kedua tangan maknanya diketahui beda dengan tafwid tafwid maknanya tidak diketahui kalau ta'wil maknanya diketahui maknanya diketahui hanya saja hakikatnya kata mereka maksudnya adalah dengan kekuatan atau dengan kedikmatan ini namanya ta'wil mengeluarkan makna dari hakikat zahirnya kepada makna majas atau makna kinayah yang diluar daripada zahir hal tersebut seperti dua tangan maksudnya adalah kedua kekuatan atau kenikmatan dan inilah sekarang yang dilakukan oleh kebanyakan asyairah mutaakhirin orang asyairah mutaakhirin mereka menempuh madhabu at-ta'wil para hadirin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala madhab ahlu sunnah atau madhab salaf adalah madhab yang pertama sesuai dengan zahirnya namun tanpa mentasbih dan tanpa mentakif madhabu ta'wil madhab ta'wit kemudian madhab ta'wil nah orang-orang asyairah jelas meninggalkan madhab yang pertama madhab ahlu sunnah mereka berputar diantara dua madhab madhab ta'wit dan madhab ta'wil antum ini baru bangun tidur semuanya paham atau tidak saya tadi mau cerama tujuh menit katanya terlalu cepat paham atau tidak nanti saya tanya kalau tidak bisa jawab bagaimana paham jangan ngantuk susi muka baik saya ulangi orang-orang asyairah mereka berputar diantara dua metode metode ta'wit dan metode apa ta'wil sebagian mereka mewajibkan ta'wil sebagian mereka mewajibkan ta'wil karena itu madhab salaf menurut persangkaan mereka inilah madhab salaf ya sebagian mereka membolehkan dua-duanya ta'wil juga boleh bagi orang yang berilmu ta'wil lebih selamat bagi orang-orang yang tidak berilmu karena untuk menta'wil butuh ilmu ini maksudnya apa ini maksudnya apa kalau ente bahlul ente pakai madhab ta'wil saja lebih selamat dan sebagian merojihkan yang lebih afdhar adalah ta'wil seperti Ibn Fawrak dalam kitabnya Mushkil Hadis dia merojihkan madhab ta'wil ada pun yang dinisbahkan kepada salaf tentang madhab ta'wil dia menyatakan salaf mengatakan dengan madhab ta'wil bukan karena mereka tidak tahu ta'wilannya tetapi dalam rangka untuk membantah orang-orang bodoh agar tidak ngawur dalam ta'wil dan dalam rangka untuk melarang orang-orang bodoh supaya tidak ngawur dalam ta'wil sehingga karena ta'wil butuh ilmu oh ini maksudnya begini maksudnya begini sehingga mereka pun mengungkapkan pernyataan-pernyataan yang menyatakan bahwasannya lebih bagus adalah dengan mentafuid dalam rangka untuk mencegah orang-orang bodoh yang menta'wil intinya ada yang mengatakan yang lebih afdhar ta'wil ada yang mengatakan yang lebih afdhar adalah ta'wil ada yang mengatakan apa dua-duanya silakan yang menikmati yang menikmati